Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara menginstall open class mode ya di open wrt rr stb sebenarnya teman-teman di open class itu ada fasilitas untuk update ya untuk upgrade jadi ada di Global setting seperti ini kemudian masuk di versi update nah disini sebenarnya bila diklik akan terupdate teman-teman akan tetapi yang terupdate bersumber dari official nah jika bersumbernya dari official maka menunya nanti akan berpindah ke menu service bukan lagi di menu tunnel teman-teman dan juga shortcut yang di atas ini tidak akan berfungsi seperti itu ya Nah baik disini saya akan memberikan tutorial yang gimana caranya biar bisa menginstall open class mode ya yang saya mod sendiri kemudian dan nanti masuknya langsung di tunnel teman-teman di menu tunnel ya jadi sama seperti sebelumnya nah baik eh pertama-tama teman-teman harus kebuka terminal dulu ya kemudian opkg update seperti ini temen-temen Nah jadi kita tunggu apa namanya proses update-nya ya selesai kemudian setelah itu kita ke sistem ya ketuker sih sebenarnya tadinya harusnya masuk ke sini dulu ya temen-temen tapi nggak apa-apa lah kita ke file explorer dulu seperti ini kemudian kita upload ya kita upload file-nya ya di sini ada luciapp nanti saya sertakan ya temen-temen dan sorry ya ini di upload kemana tadinya Sorry salah upload temen-temen saya uploadnya ke sini saya hapus dulu ya Oke saya uploadnya itu ke folder root udah terbiasa sih ke folder root seperti ini kemudian kita upload di folder root ya temen-temen seperti ini kemudian kita pastikan dulu ya sudah ada ya Nah baik kita cek dulu di sini karena sekarang saya menggunakan versi 0.44.14 beta ya temen-temen dan misalnya seperti ini ternyata sudah ada update terbaru ya ke 0.44.16 beta Nah jika temen-temen ingin mengupdate nya ke 0.44.16 beta maka caranya seperti ini ya temen-temen dengan tetap menggunakan Open class mode dari saya Oke kita langsung ke terminal kembali ya temen-temen karena kita sudah upload tadi kemudian kita ketik CD spasi slash root ya kemudian ketik LS nah disini sudah kita pastikan apa ya sudah kita pastikan bahwa sudah ada disini dan hanya ada satu file IPK temen-temen jadi kita pakai cara install simple aja ya jadi opkg spasi install spasi bintang titik IPK Oke kemudian kita enter ya temen-temen nah disini sudah ada tertulis upgrading luci app open class kemudian kita tunggu sampai selesai ya Nah ini sudah menghapus sebagian ya hapus file kemudian kita tunggu sampai proses selesai nah baik temen-temen jika ada seperti ini remove obsolete tidak masalah ya karena memang sengaja saya menghilangkan rule provider yang tidak kita gunakan ya temen-temen seperti contoh lah Cina IP HBO KKTV ya seperti itu ya temen-temen jadi yang lain tidak ada masalah hanya ada removing removing ya temen-temen jadi ini tidak jadi persoalan nah selanjutnya kita langsung buka open class ya temen-temen apakah sudah terupdate atau belum Oke kita langsung buka seperti ini open class nya kita tunggu nah disini bisa kita lihat ya sudah 44.16 beta ya temen-temen sudah terupdate dengan sukses dan selanjutnya kita langsung klik enable open class nah baik sudah running kembali dengan sukses ya temen-temen Oke kita clear kc dulu ya kita untuk memastikan ya temen-temen kita clear kc dulu kemudian clear data kemudian disini kita open new tab ya ini kita exit dan kita lihat apakah berpindah posisi menunya atau masih tetap ya temen-temen Oke kita langsung cek di tunnel nah disini ada ya temen-temen open class jadi tidak ada masalah di service tidak ada kemudian shortcut yang di atas ini tetap berfungsi sebagaimana mestinya temen-temen jadi seperti itu ya untuk mengupdate open class mode by Rere ya di firmware Rere STB temen-temen baik saya rasa cukup sampai disini terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati